Kementerian Kementerian Kelautan sedang berada di Tasik Tengah menemani terhitung ada di Kementerian Kelautan sedang diset mengambil data kualitas air selain di Tasik Tengah juga mengambil data di Tasik Kuali dan Tasik Untung intinya sebenarnya kita berjalanan ini adalah untuk menuju ke Tasik Sergap sekalian mengambil riset ikan merah tetapi terjadi kendala karena jalan menuju ke sana dimana sungainya cukup dangkal dan terjadi kendala ini akan dilanjutkan di masa yang akan datang dan dengan waktu yang cepat kita akan melakukan kembali kegiatan ini dan kami Mitra Insani cukup mendukung kegiatan ini mudah-mudahan ini ada manfaat buat masyarakat kursusnya merahnya yang akan di Tasik Sergap kita bertujuan untuk menuju ke Tasik Besar dimana di sana terdapat ikan merah yang konon tidak di tempat di tasik-tasik yang lain di daerah di Rio ini. Jadi untuk itu kami sengaja membawa tim dari Pusat Penelitian Pengelalaman Perikanan dan Konservasi Sembra Ikan atau kita biasa disebut paksi untuk melakukan kajian ini. Terutama adalah untuk mengidentifikasi pada digitikan tersebut karena sampai sekarang secara taksonomis belum diketahui spesiesnya. Kemudian juga kita ingin mengetahui kemungkinan atau peluang ke depan untuk memanfaatkan dan sekaligus mengelola dan mengkonservasi sumber daya ikan merah tersebut. Sungai Serkap ini sebenarnya menginginkan potensi sangat besar. Kita lihat beberapa perkampungan nelayan yang disini sebut bagan. Jadi ada beberapa bagan dan mereka menangkap jenis-jenis ikan ekonomi penting seperti ikan toman, ikan gabus, ikan serandang atau siapat kalau disini. Kemudian juga ada ikan-ikan lainnya, ikan bau yang semuanya jenis-jenis ikan ini sebalik ikan toman itu di asap dan dijual dalam keadaan ikan selai. Dan ini saya kira perlu dikembangkan ke depan bagaimana mengelola sumber daya ini sehingga mata pencarian penduduk ini bisa tetap bagus, baik. Karena harga ikan selai ini lebih tinggi, jadi 100 ribu ke atas. Ini saya kira merupakan potensi yang sangat besar, yang bisa kembangkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar sungai Serkap ini. Kita belum tahu sensisikan yang lain sehingga ini memerlukan pengkajian ke depan untuk bagaimana kita bisa menerapkan hasil-hasil kajian ini dalam rata sumber daya ini masyarakat di sekitar. Terima kasih telah menonton!